Hai 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 semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel ketemu lagi sama bunda yaitu bunda Dewi di channel youtube keluarga sederhana pastinya Oh iya buat yang baru banget mampir dan baru gabung di channel youtube bunda bunda ucapin selamat datang di channel youtube bunda Tapi ngomong-ngomong udah dibantu belum nih channel youtube bundanya dengan cara di klik tombol merah juga loncengnya Biar apa biar teman-teman bisa terus ikutin kegiatan bunda juga dapetin informasi-informasi yang insyaallah semoga bermanfaat dari bunda Oke jadi di video kali ini bunda lagi-lagi dan lagi hehehe jangan bosan ya sebelumnya Seperti biasa bunda mau main-main di dapur sempit bunda tapi kali ini bunda mau beresin beberapa peralatan dapur yang bunda beli secara offline di beberapa waktu lalu Tapi bunda baru sempet beresinnya sekarang Mau tau peralatan dapur apa aja yang bunda beli secara offline waktu itu atau beberapa minggu yang lalu Stay tune Tonton terus videonya jangan di skip Oke selamat menonton Oke jadi ini adalah barang-barang yang waktu itu udah bunda beli secara offline dan sekarang bunda mau beresin di dapur sempit bunda Oke yang pertama ini ada mangkok tapi ada tutupnya Ini kurangnya lumayan besar dari bahan plastik bunda belinya di Naiso dengan harga 35.000 rupiah Dan ini lumayan murah sih menurut bunda dan ini bisa dipakai untuk tempat lauk mateng Terus ada juga ini sabun cuci tangan aroma stroberi isi 500 ml Bunda beli dengan harga 25.000 rupiah Dan selanjutnya ini ada mangkok dari bahan plastik Dan ukurannya lumayan besar dan disini bunda beli dua dan ini bunda belinya sama di Naiso juga Harga satuannya itu cukup murah cuma 10.000 rupiah aja Dan selanjutnya ini ada piring untuk pasta gitu Dan ini lumayan tebal dan bagus banget sih Kalau ini bunda beli di perabotan apa ya kayak sisa ekspor gitu yang ada di pinggir jalan gitu Dan ini satunya itu bunda beli dengan harga 15.000 rupiah Tapi ini masih bagus banget barangnya Dan tebal dan kacanya tuh apa ya menurut bunda tuh kayak padet banget gitu Karena berat banget nih untuk satu piringnya tuh berat banget dipegangnya Dan disini bunda beli tiga piece Dan selanjutnya ini ada papan tulis mini dan bener-bener super mini Ini bunda boleh dapet dari Mr. D Bunda beli dengan harga 40.000 rupiah Kalau nggak salah karena ini udah lama bunda lupa Dan ini rencananya mau bunda pasang sebagai dekorasi Kalau nggak di atas meja bar bunda Atau mau bunda pakai untuk dekorasi di dapur sempit bunda Dan yang terakhir barang yang bunda beli secara offline di beberapa waktu lalu itu Ini ada kayak storage gitu Dan ini mereknya Hawaii Warna putih Terus dari bahan plastik Tapi plastiknya tuh lumayan tebal dan bagus Terus tuh kayak ada motif kotak-kotak Dan ada bintik bolong apa Lobang bintik-bintik gitu Dan ini ukuran yang paling besar Atau size L Bunda beli dengan harga 50.000 rupiah Satu piece-nya Dan ini ada tutupnya ya Oke sekarang bunda mau beresin dulu Barang-barang yang baru bunda beli secara offline Jadi rencananya storage ini Mau bunda taruh untuk Tempat-tempat kayak minyak Terus kayak botol-botol Terus kayak tempat tisu Terus tempat sutil gitu Dan mau bunda masukin di dalam storage ini Biar nggak berantakan Tapi sebelumnya mau bunda bersihin dulu Si storage-nya Nah jadi Si tempat sutil ini Mau bunda masukin ke dalam si storage-nya Karena storage-nya ini Size L Dan lumayan besar Dan lumayan cukup muat banyak Dan lumayan besar Nah jadi Si storage-nya itu Mau bunda taruh Di sisi paling pojok Sebelah kompor Yang ada di dapur sempit bunda Dan Dalamnya tuh Mau bunda isiin Kayak ada Botol minyak gitu Terus kayak ada botol sirup Terus tempat sutil Terus tempat tisu Saos Kecap Jadi tuh biar nggak Kelihatan berantakan gitu Karena semuanya tuh Ada di dalam satu wadah Atau di dalam satu Tempat storage itu Dan yang Seperti bunda bilang Karena storage-nya ini Ukuran besar Jadi lumayan cukup Banyak isinya Lanjut Ini ada Papan tulis mini gitu Dan Di belakangnya tuh Ada penyanggahnya Untuk tempat si Papan tulis mini-nya Dan ini rencananya Mau bunda taruh dulu Sementara Untuk dekorasi Di dapur sempit bunda Oke selanjutnya Ini ada sabun cuci tangan Yang tadi bunda udah jelasin Ini rencananya Mau bunda taruh Di sisi Tempat pencucian piring Tapi Mau bunda alasin Pake kayu ini Ini tuh kayu sebelumnya Dipake untuk tempat Botol-botol minyak Dan saus Juga kecap Tapi Disini mau bunda Pindahin Mau jadi tempat botol Untuk tempat cuci piring Juga untuk botol tempat Cuci tangan Oh iya Untuk tempat botol ini Yang berbahan kayu itu Bunda Apa namanya Bikin sendiri Yang dibantu sama ayah Kita tuh Beli kayunya Beli kayu sendiri Terus minta dipotong Sesuai ukuran Yang mau bunda bikin Nah Jadinya kayak gitu deh Dan Tara Beginilah Hasilnya penampakan Si dapur sempit Yang Kedatangan tamu baru Atau beberapa Perabotan baru Dan perabotan ini Bunda belinya Udah lama banget Dan videonya Udah bunda upload Di beberapa minggu Sebelumnya Nanti bakal bunda taro Linknya di video ini Nah Ini dia nih Si storage nya tadi Yang bunda bilang Bunda Apa sih Bunda fungsikan Untuk Jadi kayak tempat minyak Tempat Botol sirup Terus Tempat Sutil Tempat tisu Gitu Nah terus Ini ada Keranjang gantung Gitu Ini bunda Pakai untuk Tempat Telur Terus Kalau di atas Seperti yang Udah-udah Itu Bunda taro Buat tempat kopi Gula Teh Terus itu ada Panci-panci Digantung Terus ini ada Stiker Terus ada Wall decor Terus Ini tuh ada Tempat gula Dan juga terigu Dan ini tuh Ada rak-rakan gitu Rakserba guna Tuh Tapi kan Jadinya Ya walaupun Dapur sempit Tapi bunda Berusaha Untuk Membuat Gimana caranya Si dapur sempit Tetap kelihatan Cantik Oke Sampai Mereka Sampai Terima kasih telah menonton 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 Semoga semua kebaikan teman-teman Dibalas oleh Allah SWT Amin Amin Bye Assalamualaikum Amin